Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa kasus gugatan yang dilayangkan oleh seorang pengusaha mobil kepada kekasihnya di pengadilan negeri Nganjuk beberapa waktu lalu mendapat tanggapan dari kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum tergugat membantah semua tuduhan yang dituduhkan penggugat kepada kliennya atas kepemilikan rumah yang disengketakan tersebut. Bantahan tersebut disampaikan tim kuasa hukum tergugat yang merasa disudutkan dengan statement Arief Safiuddin, pengusaha jual beli mobil bekas di Kabupaten Nganjuk dalam sidang perdata di pengadilan negeri Nganjuk beberapa waktu lalu. Bambang Sukojo selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh tergugat menjelaskan ketidakhadiran kliennya di pengadilan negeri Nganjuk saat sidang pertama kemarin bukan karena berniat mangkir atau menghindar. Namun ketidakhadiran tergugat dikarenakan ada tugas pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan karena bersifat wajib. Pada saat itu juga berketepatan dirinya ada keperluan di Surabaya sehingga tidak dapat menghadiri persidangan. Pihaknya juga membantah semua tuduhan yang dilontarkan oleh Arief pada saat di pengadilan negeri Nganjuk. Bambang menegaskan status rumah tersebut secara hukum yang sah adalah milik tergugat. Semua bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada serta sertifikat kepemilikan beratas nama kantor Guga. Nah itu salah sama sekali justru itu akan kami tutup ya penipuan itu kalau berasal dari hubungannya tidak baik. Kalau semula berbuat hubungannya baik sama-sama niat baik kemudian hanya soal kemudian yang melunasi tempat rumah ini tadi ya, lunasi adalah clean kami, principal kami, ya sudah sewajarnya. Yang daftar juga Budewi Anawati. Memang dia ada sedikit DP lah dari Pak Arief Sabiudin. Salah besar kalau rumah itu dia semua yang beli dan yang lunasi. Justru yang terakhir menulasi ratusan juta sehingga antara pihak pengembang dengan Budewi Anawati itu karena ini lama prosesnya tidak dilunasi-lunasi, akhirnya dilunasi, sudah sewajarnya atas nama Bu Kling kami, Dewi Anawati. Pihaknya mengaku sangat menyayangkan pernyataan yang disampaikan Arief yang merugikan kliennya tersebut. Pada agenda sidang pekan depan, Bambang memastikan kliennya akan datang di pengadilan negeri Nganjuk dengan membawa bukti-bukti yang benar. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV